Salam cerdas selaras para tandapan dimanapun saja berada Bertemu kembali dengan Hyang Weldo pengelola channel khusus Yang membicarakan tentang permasalahan kehidupan di tataran spiritualitas Kali ini seperti biasanya setiap Kamis malam kita melakukan pertemuan khusus Kebetulan yang hadir pada malam ini datang dari berbagai daerah Ya mungkin bisa memperkenalkan diri mulai dari Ya saya Rahmat dari Jombang Saya Taufik dari Jombang Jombang mana? Jombang Mojuarno Saya Joko juga dari Jombang Mojuarno Saya Etik dari Tulungagung Saya Faisal dari Waru Situarjo Saya Dampar Mustofa dari Surabaya Oke Sebagaimana biasanya Para tamu kita yang datang dari berbagai daerah Yang jauh-jauh datang ke sini tentunya Ada hal-hal yang ingin diceritakan atau mungkin ingin ditanyakan Semoga saja dalam pertemuan kita kali ini Kita bisa mempertemukan antara pertanyaan dengan jawabannya Mas Faisal Mas Faisal ini sudah datang mungkin 4 hari yang lalu ya Mungkin agak keras suaranya Silahkan Mas Faisal Apa yang ingin ditanyakan Sebelumnya Rahayu yang Rahayu Sebagai seorang pria Kan selalu terdengar apa yang dikatakan tentang Tuhan Dan untuk manusia Kalau untuk mengenal Tuhannya kan Ada kata-kata atau kalimat yang Kenalilah dirimu sendiri Jikalau kamu ingin mengenal Tuhanmu Untuk perkara ini yang Saya ingin menanyakan Dimana sebenarnya sebetulnya Jati diri Atau diri saya ini yang sebetul-betulnya Gitu aja yang agar saya dapat mengenal Tuhan saya Gitu aja Terima kasih yang Jati diri manusia Itu sebetulnya Tidak jauh dari diri kita Cuma saat ini Jati diri kita yang sebenarnya Disembunyikan Dia menjadi tersembunyi Dikarenakan Ada Ada diri yang Ada diri yang lain Yang mengaku sebagai diri Yang mengaku sebagai diri Sehingga diri kita yang sebenarnya menjadi tidak nampak Jadi ibarat pohon Ibarat pohon Itu ada benalu Benalunya lebih besar Lebih besar dari pohon yang Ditumpanginya Sehingga yang nampak Benalunya Bahkan benalunya yang seringkali mengaku sebagai Pohon yang sebenarnya Oleh karena itu Jika kita ingin mencari siapa diri kita yang sebenarnya Maka yang harus kita lakukan adalah Mencoba mengenali Siapa diri kita yang sebenarnya Maka apapun yang sampean kenal Apapun yang sampean ketahui saat ini tentang diri sampean Itu bukan diri sampean Jadi apapun yang sampean ketahui tentang diri sampean Yang saat ini sampean ketahui Itu bukan diri sampean Upaya kita untuk mengetahui jati diri Di langkah-langkah pertama adalah bagaimana Melakukan penyangkalan Terhadap yang bukan diri Itu kalau pertanyaannya di sana Kalau kita mengikuti Cara-cara yang ditunjukkan oleh Oleh spiritualitas Cara mengenal jati diri itu ada lima langkah Lima langkah ya Untuk mengembangkan diri Langkah pertama adalah Mengetahui siapa Mengetahui Bagaimana struktur diri kita yang sebenarnya Bahwa diri kita ini Terdiri dari Ruh dan tubuh Jadi selama ini Apa yang sampean ketahui tentang diri sampean Saya ini ya seperti ini Orangnya cuek gitu Nah untuk itu kan belum bisa dikatakan Sudah mengetahui diri yang sebenarnya Belum Belum kan Untuk mengetahui itu Tahapan-tahapan apa saja yang harus saya lakukan Tahapan pertama adalah Kita harus Mencoba mengenali Siapa di kita yang sebenarnya Dalam artian kita ini Penunggang atau yang ditunggangi Di sana kita harus tahu Kita ini penunggang atau yang ditunggangi Itu langkah pertama Jadi kita harus sadar bahwa kita ini selama ini ditunggangi atau penunggang Kita ini penunggang atau Kita ini penunggang sebenarnya Tapi yang saat ini malah ditunggangi Nah yang menunggangi itu yang Kalau kita Jika sampean Dalam kehidupan ini merasa tidak puas Banyak hal-hal yang sampean tidak mampu mengendalikan diri Banyak hal-hal yang sampean sendiri tidak mampu mengendalikan diri Itu satu pertanda bahwa Sampean bukan penunggang yang sebenarnya Seorang penunggang Jadi kita tahu ya Kita harus tahu bahwa kita ini penunggang atau bukan Di sana kan kita bisa tahu Karena sadar sebagai penunggang Berarti dia mampu mengendalikan dirinya Bisa mengendalikan kemarahannya Mengendalikan keinginannya Dan seorang penunggang bisa bermain-main dengan tunggangannya Jika sampean tidak mampu melihat keadaan ini Bahwa sampean itu sebagai penunggang atau bukan Jika sampean sebagai penunggang Maka sampean bebas Tapi kalau kenyataannya sampean tidak bebas Dalam kehidupan ini gelisah Banyak hal yang membuat sampean tidak tahu apa-apa Itu satu pertanda Bahwa sampean saat ini Sedang ditunggangi Sedang ditunggangi oleh Bukan penunggang yang sebenarnya Jadi malah penunggangnya yang ditunggangi Jadi gini Yang Jadi apapun semua keinginan dari diri saya itu Saya harus menekan itu Dari segi amarah Ego Itu kalau saya bisa mengendalikan Apakah itu saya bisa sudah dikatakan Bisa menunggangi Yang Belum tentu Kadang-kadang orang Contoh gini Ketika kita Ketika kita Pikiran kita kacau Kemudian kita mencoba untuk Membuat pikiran kita tenang Kemudian yang kita lakukan Seringkali kita menciptakan pikiran yang Apa Kita menciptakan pikiran Yang mampu mengendalikan pikiran yang kacau Seolah-olah kita tuh menciptakan pikiran Seperti kita gini Loh aku kok gak tenang Terus kita ngelong Tenang-tenang Tenang-tenang Nah gitu kan Akhirnya kita tenang Jadi disini seolah-olah kita menciptakan pikiran Yang lain Yang bertugas menenangkan Ya Menenangkan pikiran yang tidak tenang Kemudian Akhirnya mencapai ketenangan Tapi Karena yang menenangkan Yang menenangkan tadi adalah pikiran Watak pikiran tuh gak pernah tenang Maka Setelah dia berhasil menenangkan Maka dia pun akan mulai Bicara lagi Coba misalnya Kalau sampai sedang diam Biasanya paling kelihatan Itu pada saat kita melakukan meditasi Atau pada saat kita melakukan sembahyang Ketika kita sadar Bahwa pada saat kita sembahyang mungkin Kok malah Mikirannya Terus kita terus berusaha untuk Tenang-tenang Kok banyak mau mau ya Tenang-tenang Aku tak tenang Tenang Kita tenang Untuk beberapa saat tenang Tapi lama-kelamaan Ngomel lagi Itu mungkin sampai sadar semua kan ini ya Artinya apa Pikiran Tidak akan bisa Mengendalikan Pikirannya Pikiran tidak akan bisa Mengendalikan dirinya sendiri Karena udah watak dari pikiran Itu Selalu Bergerak Dia gak pernah diam Maka kalau pikiran disuruh Mengendalikan dirinya Jelas tidak akan mungkin Yang bisa mengendalikan pikiran Harus si pemilik pikiran itu sendiri Maka sadar sebagai pemilik Dari pikiran itu sendiri Itu yang harus kita capai Siapa sih pemilik Ya diri kita yang sebenarnya Yang saat ini sedang dikuasai oleh Pikirannya Pikiran itulah sebetulnya Yang sedang menunggangi Kita Dan manusia gak sadar Kalau ditunggangi oleh Pikirannya Dan Pikiran Dalam rangka menjajah Diri kita Dia menggunakan Berbagai macam cara Pikiran kita Selalu mengajak kita Ke masa depan Atau ke masa lalu Pikiran kita Selalu mengajak Kepada hal-hal Yang tidak nyata Karena disanalah Pikiran kita Mampu menguasai kita Oleh karena itu Kalau kita ingin Mengendalikan pikiran kita Ajak pikiran kita Untuk masuk ke wilayah Yang nyata Maka di wilayah Kenyataan Pikiran akan Diam Tidak berkutik Ajaklah dia Pada kenyataan Yang sedang kita Hadapi Kenyataan itu Hanya disini dan Sekarang Maka pikiran itu Harus kita hadirkan Kesini Dan sekarang Kalau kita sedang Berbicara Ajak dia berbicara Kalau kita sedang Makan Ajak dia makan Jadi ajak dia Melakukan aktivitas Yang sedang kita Kerjakan Maka saat itu Juga pikiran kita Diam Tapi kita Kita harus terus Mewaspadai pikiran Jika tidak Dia akan Berusaha untuk Mengajak kita keluar Pikiran itu Paling seneng Membuat pertanyaan Dan kemudian Kita melayannya Dengan jawaban Kemudian kita Diajaknya Keluar dari Kenyataan Nah disanalah Kita membutuhkan Kewaspadaan Jadi yang disebut Eling lan waspado Itu disini Yang harus kita Waspadai Adalah pikiran Kita sendiri Karena pikiran itu Yang seringkali Menyesatkan kita Dan kita Kalau dibawa oleh pikiran Selalu dibawa Ke arah Dualitas Karena pikiran Tidak mampu Melihat apapun Kecuali dalam bentuk Dualitas Dualitas ini Kalau dalam Agama Itu yang disebut dengan Spirit Menduakan Mendualitaskan Kenyataan itu Satu Bukan dua Maka yang harus kita Lakukan adalah Bagaimana Melenyapkan yang dua Agar yang satu Muncul Sedangkan pikiran Selalu mengajak kita Kepada yang dua Nonggol Jadi Keinginan-keinginan itu Timbul dari Pola pikiran itu Sendiri juga Keinginan manusia Itu muncul dari Ketakutan Dan kekurangan Coba Sampai Periksa Dalam pikiran Sampai Dari mana Munculnya Keinginan Semua Keinginan itu Muncul karena Ketakutan Dan karena Keinginan Dan karena Kekurangan Manusia selalu Merasa Kekurangan Itu yang melahirkan Keinginan Manusia selalu Ketakutan Itu yang melahirkan Keinginan Dan kalau Dan apapun Keinginan kita Maka Keinginan itu Tidak akan Memberikan Kekuatan Apapun Dalam Setiap Langkah kita Keinginan Sama sekali Tidak akan Menggerakkan Tuhan Karena Tuhan Sudah bilang Bahwa Aku Menciptakan Semua yang Ada Hanya Untuk Mereka Yang Membutuhkan Jadi Aku Hanya Melayani Kebutuhan Manusia Kenapa Tuhan Hanya Melayani Kebutuhan Dan bukan Keinginan Karena Yang namanya Kebutuhan Itu Terbatas Sedangkan Keinginan Tidak Terbatas Kebutuhan Kita Makan Paling Tiga Piring Sudah Kenyang Jangankan Tiga Piring Mungkin Satu Piring Sudah Kenyang Kebutuhannya Tapi kalau Keinginan Apapun Yang Dilihat Mungkin Wah Gak ada Habisnya Kita Ingin Pakaian Mungkin Tiga Lemari Bisa Gak Cukup Padahal Kebutuhan Yang kita Pakai Cuma Satu Satu Setel Ya Jadi Tuhan Tidak Akan Pernah Melayani Keinginan Karena Keinginan Tidak Tidak Pernah Selesai Tidak Ada Habisnya Maka Seringkali Keinginan Digambarkan Sebagai Api Sebagai Api Ibarat Keinginan Itu Besarnya Seperti Api Yang muncul Dari Pentol Kore Kecil Itu Kalau kita Biarkan Satu Rumah Habis Api Kecil Kalau Biarkan Satu Rumah Habis Terus Kalau Kita Biarkan 10 Hotel Habis Biarkan Saja Gak Gak Usah Panggil Pemadang Pemakaran Habis Gak Satu Kota Habis Jadi Keinginan Tuh Gak Pernah Selesai Jadi Bagaimana Mengendalikan Keinginan Karena Kita Akan Menderita Oleh Keinginan Keinginan Itu Datangnya Dari Kekurangan Keinginan Itu Datangnya Dari Perasaan Tidak Memiliki Kurang Kurang Memiliki Coba Padahal Yang Diinginkan Manusia Hanya Bentuk Kita Hanya Diputar Putar Oleh Bentuk Yang Rambutnya Keriting Pengen Lurus Yang Lambutnya Lurus Pengen Keriting Yang Kulitnya Putih Pengen Hitam Kaya Orang Gule Datang Kembali Kulitnya Pengen Hitam Orang Indonesia Yang Kulitnya Hitam Pengen Putih Ini Kesalahan Manusia Adalah Menginginkan Yang Tidak Ada Harusnya Kita harus Menginginkan Apa yang Sudah Kita Miliki Ya Aku Punya Kulit Hitam Aku Pengen Kulit Hitam Jadi Kita Tersiksa Kita Menginginkan Kulit Putih Karena Kita Anggap Kulit Hitam Itu Kurang Baik Iya Karena Anggapan Kurang Kurang Baik Yang Baik Putih Jadi Keinginan Didorong Oleh Merasa Kurang Kekurangan Atau Takut Takut Dianggap Jelek Agar Dia Dianggap Baik Jadi Dorongan Yang Membuat Kita Berkeinginan Itu Karena Ketakutan Dan Kekurangan Nah Kita Sekarang Periksa Dalam Kehidupan Kita Ini Coba Kalau Kita Kerja Mencari Uang Atau Mencari Apapun Bahkan Mencari Ilmu Itu Yang Mendorong Kita Mencari Ilmu Itu Apa Yang Mendorong Kita Kerja Itu Apa Ketakutan Atau Keinginan Ketakutan Atau Kekurangan Banyak Karena Aku Cari Uang Karena Aku Takut Miskin Takut Kekurangan Apabila Kita Padahal Dalam Prinsip Kehidupan Hidup Itu Sebetulnya Melingkar Melingkar Jadi Kehidupan Tidak Bolak Balik Istilahnya Kita Ini Akan Pergi Kemudian Akan Kembali Apakah Kita Perginya Gini Terus Balik Gini Enggak Kita Pergi Nah Gini Nah Terus Balik Jadi Perjalanan Kita Tetap Kedepan Nah Akhirnya Kembali Lagi Ketempatnya Dari Mana Kita Berangkat Kesana Kita Akan Kembali Itu Yang disebut Kembali Ke Asalnya Kalau Keberangkatan Kita Didorong Oleh Ketakutan Jadi Kita Berangkat Dari Ketakutan Berangkat Dari Kekurangan Kembalinya Kemana Kekurangan Lagi Dan Ketakutan Lagi Oleh Karena Itu Yang Harus Kita Rubah Adalah Niatnya Benahilah Niatmu Motivasi Kita Apa Yang Membuat Kita Bergerak Jadi Yang Motivasi Yang Bisa Menggerakkan Kita Kearah Yang Lebih Baik Adalah Kebahagiaan Bukan Kekurangan Bukan Ketakutan Kita Bekerja Karena Ingin Membahagiakan Keluarga Kita Dorongan Ingin Membahagiakan Itu Lebih Baik Daripada Kita Didorong Ketakutan Anak Dan Istri Atau Apapun Juga Yang Disebut Keluarga Bisa Menjadi Beban Buat Kehidupan Kita Dan Bisa Menjadi Pendorong Buat Kehidupan Kita Tinggal Tergantung Bagaimana Kita Menempatkan Keluarga Itu Atau Anak Dan Istri Itu Sebagai Beban Atau Sebagai Pendorong Kalau Kita Anggap Mereka Sebagai Beban Maka Kita Akan Tertekan Kemudian Mungkin Jatuh Tapi Kalau Kita Menempatkan Mereka Sebagai Pendorong Itu Akan Membuat Semangat Buat Kita Bagaimana Merubah Pola Pikir Yang Semacam Ini Kalau Dari Kesimpulan Yang Yang Sampaikan Tadi Berarti Saya Harus Memerdekakan Pikiran Saya Sampaian Harus Memerdekakan Diri Sampaian Dari Pikiran Dari Pikiran Sampaian Tidak Jauh Pikiran Kita Tidak Jauh Beda Seperti Anjing Memang Sudah Watak Anjing Menggonggong Setiap Hari Dan Kita Tidak Bisa Mengendalikan Anjing Agar Diam Memang Watak Anjing Yang Harus Kita Lakukan Bagaimana Mampu Menerima Suara Anjing Tadi Tanpa Terganggu Artinya Biarkan Suara Itu Tetap Dan Tidak Usah Dihiraukan Semakin Kita Menghiraukan Maka Semakin Jelas Nah Disitu Coba Kalau Sampaian Berjalan Di pinggir Jalan Berjalan Di pinggir Jalan Atau Sampaian Duduk Di Pinggir Jalan Mobil Yang Lalu Larang Yang Lalu Lalang Dari Kiri Ke Kanan Dari Kanan Ke Kiri Jika Sampaian Memperhatikan Mereka Terus Pusing Sampaian Kayak Lihat Orang Badminton Tuh Gak Ada Habisnya Tapi Belajar Kalau Kita Enggak Menghiraukan Mereka Kita Terganggu Tidak Terganggu Mereka Akhirnya Biasa Nah Disini Belajar Untuk Tidak Terganggu Oleh Karena Itu Oleh Karena Itu Yang Harus Kita Lakukan Biarkan Yang Pergi Itu Pergi Jangan 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 Kamu Tahan Dan Biarkan Yang Datang Itu Datang Jangan Kamu Tolak Seringkali Kita Menolak Yang Datang Karena Kita Gak Suka Dan Seringkali Kita Menahan Yang Pergi Karena Kita Suka Akhirnya Dua-duanya Melahirkan Penderitaan Biarkan Yang Pergi Itu Pergi Dan Biarkan Yang Datang Itu Datang Nikmatilah Selama Dia Datang Tapi Jangan Ada Keterikatan Disinilah Merdeka Yang Lain Mau Melanjutkan Sudah Mungkin Pak Joko Mbak Epi Pak Dampar Pak Joko Mogoh Assalamualaikum Warahmat Waalaikumsalam Semoga Pertanyaannya Super Hahaha Kita Kemarin Nonton Videonya Yang Menanyakan Menanyakan Tentang Rogosukmo Sama Mirat Itu Beda Yang Beda Yang Kita Ini Perjalan Mencari Tuhan Berjalan Pencari Kita Sudah Pelanggan Buat Karena Mengole Tuhan Simpangan Kwartir Simpangan Malah Youtube Itu Disarankan Kalau Kepengen Belajar Untuk Mirat Bersama-sama Jasad Silahkan Datang Sini Makanya Tadi Malam Itu Tadi Pagi Itu Saya Tentang Mirat Bersama Jasad Itu Kan Bisa Di Belajari Ada Alatnya Ada Alatnya Itu Sudah Memfasilitasi Apa Yang Dibutuhkan Oleh Kita Dalam Kehidupan Kita Di Seluruh Dimensi Baik Hidup Dalam Dimensi Fisika Ragawi Baik Itu Kehidupan Dalam Kebutuhan Jiwa Maupun Kebutuhan Spiritual Semuanya Semua Perangkat Sudah Ada Dalam Keberadaan Kita Tinggal Tergantung Bagaimana Mengaktivasi Perangkat Yang Ada Ini Dan Perangkat Yang Paling Penting Dari Semuanya Itu Terpusat Disini Otak Manusia Itu Merupakan Perangkat Yang Luar Biasa Ajaib Itu Yang Dikenal Dengan Bahasa Sekarang Neuron Ada Sarap Sarap Disini Neuron Neuron Ini Punya Perkembangan Yang Diluar Dugaan Otak Neuron 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 Ada Ada Otak Ada Di Pikiran Padahal Sebelumnya Secara Primordialis Yang Disebut Otak Atau Dengan Kata Lain Kecerdasan Itu Bukan Tiba-tiba Muncul Dalam Kehidupan Manusia Seolah-olah Kecerdasan Itu Hanya Ada Pada Kehidupan Manusia Padahal Kecerdasan Itu Sudah Ada Mulai Dari Sel Satu Di Dalam Setiap Sel Bahkan Di Dalam Setiap Mahluk Yang Ada Sudah Ada Unsur Kecerdasan Manusia Ini Merupakan Jutaan Manusia Terdiri Dari 50 Lebih Jadi 50 Triliun Lebih Sel Tunggal Yang Sampian Perlu Ketahui Yang Disebut Sel Itu Bisa Hidup Sendiri Sendiri Bahkan Kalau Mau Sel Sel Yang Sekarang Membentuk Diri Sebagai Sampian Kalau Mereka Mau Berpecah Sampian Langsung Ambiar Hilang Iya Dari Pasir Sel Sel Itu Kecil Lebih Kecil Dari Pasir Tiba Tiba Sampian Ambiar Hilang Ketika Mereka Menyatangin Diri Ayo Kita Berpisah Langsung Hilang Dari Pasir Gaib Sel Itu Bisa Hidup Sendiri Sendiri Dalam Perjalanannya Mungkin Sel itu Hampir Setelah Alam Semesta Ini Tercipta Kemudian Layak Dihuni Oleh Makhluk Hidup Semenjak Itulah Sel Tunggal Muncul Hidupan Pertama Dan Selama Hampir Mungkin Lima Juta Tahun Sel Ini Tidak Mengalami Perkembangan Tidak Mengalami Perubahan Baru Kemudian Sel Ini Mengalami Perubahan Setelah Adanya Perubahan Lingkungan Nah Ini Yang Perlu Sampain Ketahui Bahwa Yang Menentukan Kehidupan Sel Adalah Lingkungan Yang Membentuk Sampain Ini Sebetulnya Lingkungan Jadi Lingkungan Itu Sangat Berpengaruh Pada Kehidupan Kita Kalau Sampain Ada Dalam Kehidupan Lingkungan Yang Bagaimana Maka Sampain Tidak Jauh Berbeda Dengan Lingkungan Dimana Sampain Hidup Sampain Hidup Di Desa Yang Terpencil Ayem Tentrem Tidak Ada Masalah Apapun Mungkin Selama Puluhan Tahun Sampain Tidak Ada Perubahan Apa-apa Karena Tidak Ada Tantangan Apa-apa Disana Tantangan 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 Itulah Yang Membuat Kita Berubah Evolusi Terjadi Itu Karena Tantangan Dalam Rangka Untuk Bertahan Hidup Maka Sel Itu Mencoba Untuk Merespon Setiap Stimulasi Yang Muncul Maka Kemudian Sel Sel Tadi Dalam Rangka Untuk Mempertahankan Hidupnya Sel 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 Itu Kemudian Mencoba Mencari Cara Hidup Yang Lebih Baik Kemudian Antara Sel Mereka Seng Rembukan Ya Borek Nek Kos Dewi Dewi Kan Gak Enak Ya Nek Dewi Kos Bareng Loh Ngirit Jadi Sel Juga Ada Pola Pikir Semacam Dengan Kita Hidup Bersama Dalam Menghadapi Masalah Bisa Bersama Sama Dalam Menghadapi Musuh Bisa Bersama Ini Hanya Karena Untuk Bertahan Lebih Panjang Lebih Baik Awalnya Mereka Hanya Berkoloni Berkoloni Istilahnya Kayak Kos Bareng Kayak Kos Bareng Bayari Dewi Tapi Masing-masing Punya Peraturannya Sendiri Sendiri Masing-masing Dengan Wataknya Sendiri Sendiri Kalau Kita Hidup Bersama Dengan Orang Yang Gak Cocok Kebiasa Otomatis Ya Akan Mudah Pecah Wih Aku Enggak Pengen Barang Bawa Mesti Pecah Ini Berkoloni Dan Cara Hidup Berkoloni Ini Sudah Berkali-kali Dilakukannya Dan Sering Dan Seringkali Punah 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 Dan Kemudian Dia mencoba Untuk Melakukan Kolaborasi Dengan Ketentuan Ketentuan Dengan Kesepakatan Kesepakatan Jadi Mereka Membuat Aturan Bersama Untuk Hidup Bersama Jadi Mereka Sudah Melakukan Organisasi Yang Baik Dan Yang Lebih Penting Lagi Ketika Sel itu Hidup Sendiri Kecerdasannya Tidak Berkembang Tapi Ketika Mereka Melakukan Penggabungan Berkolaborasi Kecerdasan Mereka Bertambah Ada Akumulasi Kecerdasan Makanya Tidak Salah Tuhan Mengatakan Sholat Sendirian Itu Dengan Sholat Jamaah Itu Lebih Baik Jamaah Ternyata Ada Benarnya Gitu Bentuk Baru Mampu Melahirkan Kecerdasan Kecerdasan Kreativitas Kreativitas Baru Yang Bisa Ajaib Luar Biasa Sampai Akhirnya Dia Menemukan Bentuk Yang Paling Bentuk Yang Paling Baik Dan Bentuk Evolusi Yang Baik Adalah Manusia Manusia Ini Merupakan Sosok Yang Paling Mampu Bertahan Dalam Menghadapi Kehidupan Apa Oke Tadi Yang Sudah Menjelaskan Bahwa Kecerdasan Manusia Yang Berawal Dari Kecerdasan Sel Dimana Setelah Sel-sel Tadi Melakukan Kolaborasi Sehingga Kecerdasan Yang Semula Itu Sangat Sederhana Adanya Interaksi Antara Kecerdasan Yang Satu Dengan Yang Lain Melahirkan Kreativitas Kreativitas Yang Semakin Unggul Dan Sel-sel Ini Melakukan Kolaborasi Pada Tingkat Yang Lebih Tinggi Yaitu Hingga Membentuk Dari Mulai Membentuk Pohon Binatang Dari Binatang Satu Ke Binatang Yang Lainnya Mencoba Untuk Mencari Yang Paling Kuat Untuk Pertahan Hidup Sampai Pada Akhirnya Kita Sampai Pada Akhirnya Pada Bentuk Manusia Manusia Merupakan Puncak Evolusi Tertinggi Di tingkat Di tingkat Manusia Evolusi Tidak Lagi Terjadi Pada Tubuh Evolusi Terjadi Pada Otak Pada Otak Sehingga Apa yang Dilakukan oleh Manusia Sangat Berbeda Dengan Apa yang Dilakukan Oleh Binatang Binatang Dalam Bertahan Hidupnya Dia Berusaha Untuk Merubah Dirinya Merubah Dirinya Yang Dulunya Mungkin Lehernya Pendek Karena Mungkin Makanannya Makin Tinggi Di Kemudian Hari Dia Menjadi Binatang Yang Leher Panjang Perubahan Terjadi Karena Kebutuhan Sedangkan Manusia Untuk Menghadapi Perubahan Perubahan Dia Tidak Lagi Melakukan Perubahan Terhadap Dirinya Apa yang Dilakukan Manusia Adalah Bagaimana Melakukan Perubahan Terhadap Lingkungannya Ketika Binatang Untuk Untuk Katakanlah Meraih Makanan Yang Tinggi Mungkin Dia Perlu Memanjangkan Lehernya Dengan Membutuhkan Waktu Yang Cukup Panjang Manusia Untuk Bisa Meraih Makanan Makanan Yang Tinggi Mungkin Hanya Bikin Anak Tangga Saja Bikin Anak Tangga Sehingga Kita Hanya Naik Saja Sudah Jadi Dia Merubah Lingkungan Budaya Budaya Adalah Merupakan Bentuk Manusia Di Dalam Menjalani Kehidupannya Untuk Bertahan Hidup Jadi Budaya Dan Evolusi Itu Tidak Jauh Beda Hanya Dalam Rangka Untuk Bertahan Hidup Nah Untuk Budaya Dan Yang Perlu Perlu Diketahui Disini Bahwa Kecerdasan Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Apabila Kita Mampu Mengembangkannya Sedemikian Rupa Maka Kita Akan Melihat Sesuatu Yang Luar Biasa Dari Pikiran Kita Jadi Lingkungan Yang Membuat Dan Membentuk Menjadi Apa Kita Ini Nah Dalam Pikiran Kita Telah Terjadi Evolusi Yang Luar Biasa Yang Mungkin Tidak Ada Pada Kehidupan Sebelumnya Sebagaimana Homo Savient Sangat Berbeda Dengan Spesies Spesies Sebelumnya Seperti Misalnya Homo Erectus Hanya Pada Homo Savient Terjadi Perubahan Perubahan Besar Yang Disebut Dengan Mutasi Pohon Pengetahuan Terjadi Mutasi Genetik Nah Manusia Sebelum Adam Manusia Sebelum Adam Itu Sebetulnya Sudah Kemampuan Sudah Punya Kemampuan Bergaul Bergaul Dengan Manusia Bergaul Dengan Makhluk Makhluk Langit Mampu Bergaul Dengan Dimensi Yang Metafisika Sebelum Adam Ya Jadi Adam Itu Bukan Manusia Pertama Sebelum Adam Sudah Ada Manusia Adam Hanya Disebut Sebagai Manusia Pertama Yang Bisa Menggunakan Bahasa Sehingga Dikatakan Dalam Kitab Suci Adam Lah Yang Memberikan Nama-nama Pada Semua Benda-benda Yang Ditemunya Kemampuan Adam Menemukan Bahasa Dan Menciptakan Bahasa Inilah Yang Membuat Adam Diturunkan Dari Surga Orang-orang Kristen Nyebutnya Adam Diusir Dari Surga Karena Dosanya Dalam Cerita-cerita Di Kristen Dianggapnya Adam Dirayu Sama Ular Sama Iblis Sebagian Padahal Keinginan Adam Itu Hanya Ingin Menciptakan Bahasa Andai Kata Kita Punya Bahasa Kemudian Bahasa Itu Kita Kita Bisa Mencatatnya Mungkin Pengetahuan Kita Bisa Kita Catat Kemudian Bisa Kita Bukukan Dan Bisa Kita Wariskan Kepada Anak Itu 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 Yang Menjadi Dasar Pemikiran Adam Lalu Diciptakanlah Bahasa Jadi Adam Dalam Rangka Menciptakan Bahasa Tadi Adam Mencoba Untuk Berlatih Bagaimana Merangkai Bunyi Bagaimana Mengelola Bunyi Jelas Adam Belajarnya Sama Lebih Banyak Belajar Bagaimana Burung Adam Itu Karena Yang Paling Kaya Dengan Suara Dan Bunyi Adalah Burung Kitab Suci Di Dalam Kitab Suci Juga Banyak Dijelaskan Bahwa Kita Banyak Belajar Lewat Burung Nah Adam Ini Karena Belajar Untuk Mengelola Bunyi Bunyian Itu Sampai Lehernya Kenapa Sampai Keluar Capun Kalau Menjing Karena Terus Bagaimana Mengelola Bunyi Sama Seperti Burung Beo Dengan Gampang Dia Mampu Meniru Suara Kita Suara Apapun Yang Dia Dengar Manusia Iri Dengan Burung Beo Akhirnya Bisa Ditulis Nah Semenjak Adam Mengenal Bahasa Otomatis Manusia Semenjak Mulai Mengenal Bahasa Maka Manusia Lebih Banyak Menggunakan Pendengarannya Baja An Baja Pij cosas Baja